Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dianggung-anggungi Pada pagi hari ini Saya akan mencoba memberikan tips Bagaimana caranya Mengatasi jika frame Sepeda yang Anda beli Yang sebetulnya beli itu kebesaran atau kekecilan Kemarin kebetulan ada 3 teman Dari sebetulnya MBTB Hardtile Yang mengalami Kendala tersebut Dan terakhir saya juga mengalami Yaitu saat membeli Sepeda Trill Reapage 2 Size M27,5 Saya rasa Semua masalah pasti ada solusinya Jadi Jangan buru-buru Jika frame sebetulnya Sepeda sebetulnya itu kebesaran atau kekecilan Nah apa saja yang harus diperhatikan Yang pertama itu Sebenarnya membeli sepeda itu Jangan berpadokan pada size Sama halnya kita membeli sepatu Misalnya sepatu Shimano Dengan sepatu casual lain Seperti yang saya alami kemarin juga Sepatu casual Atau sepatu lari Biasanya saya adidas dan naik itu Size 41 Insole nya 26 cm Sedangkan Saya beli Shimano kemarin Karena tidak melihat Panjang insole Saya beli 41 itu Sakit sekali nge-press Karena panjang insole Sepatu Shimano itu hanya 25,7 cm Untuk size 41 Jadi dua kali saya beli Ambil 42 Itu panjang insole nya 26,5 Itu pas Nah begitu pun Dengan Prime sepeda Jangan berpadokan pada size Misal Size M Semua brand Sumaton sama radakan M Itu salah sebenarnya Karena setiap brand itu mempunyai Geometri sendiri-sendiri Misal seperti Trill Itu geometrinya lebih kecil Daripada poligon Teman-teman juga Banyak yang mengalami Seperti saya juga Nah Jika Sumaton sudah Terlanjur membeli Prime tersebut Sebab Biasanya poligon Pakai M Sedangkan Trill Sudah terlanjur Juga membeli size M Itu kan kecilan Ataupun sebaliknya Trill memakai size M Dan Sumaton Membeli poligon size M Jadi kan Besaran Jangan buru-buru Dijual Solusinya Tipsnya seperti ini Sumaton sebelum membeli sepeda Itu harus mengetahui Geometri Atau Tubuh Sumaton sendiri Yang berpengaruh Dalam pembelian prime itu Sebenarnya simple Kita tidak akan membahas Semua Semua Tentang geometri Di sini Geometri secara Menyeluruh Tapi hanya Membahas beberapa Agar Sumaton tidak Tidak Bingung Yang pertama yang harus Perhatikan yaitu Ridge Jangkauan Jangkauan tangan Sumaton berapa Seperti saya Tinggi 165 cm Jangkauan saya Hanya 64 Sedangkan Ridge Ridge itu Ini Apa namanya ini Selangkangan Panjang selangkangan Dari Dari bawah ke atas Itu saya hanya 78 cm Dan teman saya sendiri Dengan Tinggi 165 cm Mempunyai Ridge Dan insim Ridge dan insim Yang berbeda Tingginya dia sama 165 cm Tapi Tapi Ridge nya dia Lebih penek Tetapi Memiliki insim Yang lebih panjang Daripada saya Nah Itulah Sebabnya Kenapa saya Bilang Jangan Berpatokan Pada Saiz sepeda Berpatokan Pada Geometri Tubuh anda sendiri Tubuh Sumaton sendiri Nah Lanjut Lanjut ke Problem Masalah yang kemarin Itu teman saya Ada yang Memakai Saiz M Di Trill Pindah ke Polygon Membeli CSM Katanya Lebih besar Lebih Apa namanya Katanya Lebih bungkuk Dan lebih tinggi Tempat duduknya Itu sadarnya Saya meresolusi Seperti ini Dua Hal Dua poin penting Yang pertama Jika Prime itu Kebesaran Anda bisa Semeton Bisa Membeli Stem Atau Mengganti Stem Sepeda Bawaan Yang lebih Penek Dan juga Menurunkan Seatpost Seatpost Itu ini Seatpost Berpengaruh pada Insim Insim itu ini Hitungannya Dari Titik terendah Pedal Sampai Ke saddle Itu insim Perhitungan insim Ini bisa Di Diukur Kalau untuk Reach itu Dari Dari pusat Bottom Racket Tarik lurus Ke atas Membentuk sudut 90 derajat Sampai Ke handlebar Itu namanya Reach Atau Jangkauan Nah Kemarin Teman saya Bilang Kok terlalu Nunduk Dan terlalu tinggi Padahal seatpostnya Sudah mentok Sampai Di Baut botol cage Sampai Bahannya sakit Baru Berapa kilo Logos Saya Memberikan Tips Seperti Ini Beli Coba deh Ganti Stemnya Stem bawahnya Itu kan Kalau Enggak Salah Itu 6 cm Coba deh Cari Yang 4,5 Atau 3,5 cm Dan Seatpost Yang Beli Pakai Sekarang Itu Potong Ukur Luli Insim Potong Sesuai Kebutuhan Nah Ketemulah Dia Ukurannya Sudah Diukur Dan Seatpostnya Itu Dipotong Sekitar Lagi 3 cm Untuk Stem Dia Kalau Gak Salah Dua Kali Ganti Yang Pertama Ambil 5 cm Masih Terlalu Panjang Terakhir Dia Ambil Waki Panjang 3 cm Pas Nah Ada Kendala Lagi Belum Cukup Sampai Sana Itu Sudah Tetapi Dia Rasa Itu Masih Agak Menunduk Lagi Dikit Jarak Jawa Itu Gak Enak Katanya Dipakai Turun Jangan Latar Nah Ini Sudah Mentok Kalau Diturunkan Sekali Kan Gak Enak Jadinya Terlalu Nekuk Kakinya Dia Malah Jarak Jawa Terlalu Capek Nah Saya Berikan Solusi Itu Maju Apa Namanya Majuin Sedikit Sadel Sudah Lakukan Beberapa Kali Katanya Dimajukan Satu Sentimeter Dari Posisi Awal Dia Beli Dan Akhirnya Berhasil Nah Dari Kasus Seperti Ini Dari Problem Seperti Ini Dapat Kita Simpulkan Yaitu Memang Kalau Kita Beli Sepeda Itu Jangan Sama Jangan Sekali Berpatokan Pada Size Sepeda M Pada Polygon United Trail Marine Specialized Skot Dan Lain Lain Itu Berbeda Kita Harus Tahu Geometri Kita Sendiri Yang Paling Penting Itu Yang Seperti Saya Campaikan Tadi Itu Range Jangkauan Dan Juga Insim Itu Yang Paling Penting Dan Juga Banyak Pengaruh Maktor Yang Pengaruhi Geometri Sepeda Tersebut Berbeda Yaitu Pertama Ada Prime Sepeda Yang All Round All Itu Bisa Digunakan Dimana Saja Biasanya Headtube Angle Sudut Headtube Lebih Tegak Daripada Sepeda MTB Hotile Yang Punyai Tipe Trail Seperti Misalnya Polycon Estrada Sekarang Yang Baru 2021 2022 Itu Memiliki Tipe Trail Itu Headtube Angle Ini Lebih Slag Lebih Miring Jadi Jangkauan Range Itu Lebih Pendek Lebih Pendek Karena Posisi Steertube Itu Mendekati Badan Mendekati Tubuh Dia Sedangkan Yang Allround Posisi Lebih Tegak Seperti Lebih Tegak Jadi Lebih Menjauhi Posisi Badan Kita Saya Tidak Membahas Kekurangan Kelebihan Geometri Headtube Angle Atau Apalah Disini Saya Akan Hanya Membahas Itu Saja Jika Frame Anda Jadi Bisa Disimpulkan Jika Frame Sepeda Anda Kebesaran Cukup Mempertimbangkan Penggantian Stem Seat Pos Dan Juga Posisi Saddle Jika Kecilan Sebaliknya Stem Dipanjangin Seat Pos Ditinggi Kalau Mendok Bisa Diganti Dengan Seat Pos Yang Berukuran Lebih Panjang Misal 40 cm Dan Saddle Juga Dimundurin Tapi Hati-hati Karena Saddle Mempunyai Rentanan Maksimal Maju Mundur Itu Harus Diberatkan Agar Tidak Terjadi Suatu Hal Yang Tidak Dinginkan Misalnya Saddle Karena Benturan Keras Ujung Seat Pos Patah Karena Terlalu Kebelakang Itu Bisa Terjadi Seperti Itu Nah Tips yang Pertama Itu Mengatur Stem Kedua Mengatur Seat Pos Dan Juga Maju Mundurnya Saddle Nah Kemarin Ada Lagi Pengalaman Unik Sudah Semua Diterapkan Ini Sudah Seat Pos Dia Terlalu Apa Namanya Pendek Orangnya Seat Pos Itu Diturunkan Mentok Dan Sudah Banyak Sekali Dipotong Tetap Kekurangan Kurang Pendek Sedangkan Posisi Seat Pos Itu Jauh Di Bawah Stem Kan Keliatannya Tidak Bagus Beli Ini Sudah Saya Potong Segini Dan Tingginya Segini Dikirim Saya Lewat WA Tetap Saja Kaki Saya Jinjit Jarak Jauh Sakit Hampir Kram Solusinya Gimana Beli Yang Kemarin Beli Sampaikan Terus Sudah Saya Lakukan Stepnya Sudah Saya Ganti Seat Pos Sudah Saya Potong Sadarnya Sudah Saya Memaju Mundurkan Tetap Belum Maksimal Nah Bro Kalau Memang Bro Punya Budget Lebih Coba Ganti Crank Apa Hubungannya Sama Crank Itu Kadanya Dia Saya Gini Crank Arm Itu Setiap Fabrikan Setiap Seri Punya Panjang Masing-masing Misalnya Kemarin Pakai Deori Banyak 175 Millimeter Crank Arm Itu Bisa Bayangkan 17,5 Saya Suruh Nyari Yang Tidak Tanya Dulu Kira Kira Banyak Banyak Selisihnya Jinjet Itu Banyak Enggak Enggak Sekitar Setengah Sampai Satu Centi Lah Itu Padanya Nah Dan Di Crank Apa Hubungannya Ini Crank Itu Crank Arm Mempunyai Tiga Panjang Pabrikan Simano Simano Misalnya Ada 165 170 Dan 175 Kebetulan Yang Dia Pakai Sekarang Itu 175 Millimeter Kalau Dapet Bro Cari 165 Memang Agak Sulit Tapi Kalau Memang Enggak Dapet Cari 170 Nanti Akalin Di Sitpost Sedikit Dia Keliling Nyari Karena Disayang Enggak Ada Dia Buduh Cepet Enggak Mau Pre-order Dia Nyari Keliling Seluruh Bali Dapetlah Satu Crank SLX Yang Tipe M7000 Panjangnya 165 Itu Sangat Susah Tapi Dia Beruntung Dan Setelah Dipasang Ya WA Dipoto Dipoto Sepedanya Mantap Lih Semua Atas Solusinya Sekarang Kemarin Saya Pakai Kesange BP Dari Sanur Kurang Lebih Berapa 60 Kilo Sudah Bagus Beda Dari Pertama Saya Pakai Nah Itu Jadi Memang Kalau kita Beli Sepeda Sepeda Standar Pada Khususnya Sepeda Tuara Tukulah Fabrik Tidak Akan Pernah Mendapatkan Geometri Yang Pas Dengan Tukul Kita Karena Apa Seperti Saya Katakan Tadi Dengan Tinggi Kita 165 Sentimeter Dengan Teman Tinggi 160 Sentimeter Reach Dan Insim Kita Itu Tidak Akan Sama Jarang Sekali Sama Makanya Jika Dia Nyaman Dengan Sepeda A Kita Belum Tentu Nyaman Dengan Sepeda Yang Dia Pakai Juga Jadi Perpatokan Perpatokan Pada Geometri Dia Sendiri Upgrade Pada Sepeda Itu Tidak Wajib Tetapi Diperlukan Kasusnya Seperti Tadi Pokoknya Intinya Gini Mencari Sepeda Itu Layaknya Mencari Istri Cari Yang Pas Agar Tidak Agar Nyaman Tidak Ribet Tidak Nyakitin Kita Bawa Itu Nah Mungkin Segitu Aja Tips Yang Bisa Saya Berikan Untuk Menangani Prime Kebesaran Dan Kekecilan Pada Pagi Hari Ini Jika Ada Salah Salah Kata Saya Mohon Maafkan Jika Ada Kekurangan Informasi Mohon Diramaikan Di kolom Komentar Kita Berdikusi Agar Bisa Mencari Solusi Atau Mencari Memajakan Masalah Yang Belum Terpecahkan Di Video Ini Akhir Kata Saya Ucapkan Terima Kasih Untuk Yang Sudah Subscribe Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Untuk Yang Belum Silahkan Subscribe Nyalakan Lompok Notifikasi Agar Tidak Ketinggalan Video Dari Agung Agung Channel Sebelum Saya Tutup Saya Juga Sering Sampaikan Dalam Video Saya Video Manapun Saya Tidak Ada Berniat Menggurui Siapapun Ini Jika Ada Yang Tidak Berkenan Saya Mohon Maaf Tidak Ada Manusia Yang Sempurna Pasti Ada Yang Salah Pasti Banyak Ada Kata Kata Perbuatan Salah Disengaja Maupun Tidak Sekian Dulu Salam Sehat Salam Sampai 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 Terima kasih.